Semi-final Piala Dunia dimulai, Portugal bertemu dengan Italia. Mampukah Ronaldo menembus lini pertahanan Itali yang terkenal kuat? Seperti yang kalian tahu di part sebelumnya, setelah berhasil mengalahkan Amerika Serikat di delapan besar, di semi-final kali ini kita bertemu dengan Itali. Dimana di pertandingan lainnya, Belgia hanya bertemu dengan mantan lawan kita di grup G, yakni Sweden. Tapi siapapun yang menang antara Belgia ataupun Sweden, kalau kita berhasil mengalahkan Itali di pertandingan ini, peluang kita untuk bisa jadi juara Piala Dunia cukup besar nih guys. Mengingat harusnya di atas kertas, squad Itali lebih kuat daripada Belgia ataupun Sweden. Nih kalian lihat sendiri aja, penjaga gawang ada Donnarumma, di lini belakang ada Bastoni dan juga Mancini, di lini tengah ada Barella dan juga Locatelli, hingga di lini depan ada Ciesa, Beradi, dan juga mantan rekan steam Ronaldo di Sevilla, Yanni Moisekin. Sementara itu, squad Portugal seperti biasa. Dan jujur, gue juga bingung dan baru sadar setelah kalian nanya kenapa Bruno Fernandes gak ada di squad Portugal. Aneh juga nih, kenapa Roberto Martinez lebih memilih Mateus Nunes dibanding Bruno Fernandes. Tapi gak apa-apa lah ya, yang penting tanpa Bruno Fernandes, kita udah bisa sampai ke semi-final. Pertandingan pun dimulai dan Ronaldo pun langsung menjadi incaran para pemain Itali. Bahkan gak cuma lini pertahanannya aja yang solid, para supporter Italia juga menunjukkan kekompakannya dengan bentuk stadium wave. Beuh, gokil gak kalah nih guys, sama kayak di GBK. Namun meski begitu, pada akhirnya di menit 36, Portugala yang berhasil mencetak gol pertama di perandingan ini melalui Benardo Silva, memanfaatkan asis dari Cristiano Ronaldo. Meskipun aneh menggunakan nomor pukung 7, pada akhirnya Benardo Silva berhasil membawa Portugal unggul terlebih dahulu atas Italia di perandingan ini dengan skor 1-0. Namun sayang, memasuki babak kedua tepatnya di menit 58, Italia pada akhirnya berhasil menyemakan kedudukan melalui striker mereka Moise Kinn. Bahkan tanpa buang waktu, Moise Kinn pun langsung ngambil bola dari dalam gawang Diogo Costa untuk dapat mencetak gol kembali. Namun gak cuman Italia aja yang mengincar gol, pelatih Portugal Roberto Martinez juga mengincar gol dengan memasukkan Pedro Goncalves menggantikan Trincao. Disusul oleh pergantian lainnya di mana Italia memasukkan Tonali menggantikan Locatelli, dan juga Portugal memasukkan Mendes menggantikan Ruben Neves. Kedua tim yang mengincar gol pun membuat tensi pertandingan semakin tinggi. Benturan demi benturan antar pemain pun gak terhindar, namun sayang kedua tim nampaknya masih kesulitan untuk mencetak gol kembali. Di sisi lain, Italia udah mulai kelihatan frustasi dan bermain dengan kasar. Alhasil pada satu momen, Ronaldo yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan counter-attack sempat diincar oleh Beradi. Namun untungnya kecerdikan Ronaldo mampu menghindari ancaman tersebut hingga harus membuat Beradi terjatuh. Bahkan gak cuman itu aja, dua menit sebelum pertandingan berakhir, Ronaldo pun berhasil mencetak gol penentu di pertandingan ini ke gawang Itali untuk menutup pertandingan dengan skor 1-2 bagi kemenangan Portugal. Sang veteran berusia 41 tahun ini pun langsung merayakan gol tersebut bersama pemain Portugal lainnya, selayaknya berhasil memenangkan piala dunia guys. Bahkan sang pelatih Roberto Martinez juga tertangkap kamera ikut merayakan gol tersebut. Waduh, padahal ini masih semi-final dan apapun masih bisa terjadi di final nih guys. Tapi gak apa-apa lah ya, yang penting kehadiran Ronaldo sekali lagi mampu membawa Portugal melaju ke babak berikutnya, dimana kali ini dirinya melaju ke final dan tinggal satu langkah lagi untuk menggampai mimpinya menjuarai piala dunia. Ronaldo pun pada akhirnya terpilih menjadi man of the match pada pertandingan ini dengan rating 8,7 setelah mencetak 1 gol dan juga memberikan 1 asis. Sementara itu, di ruang ganti pun Ronaldo terlihat tersenyum sambil memegangi tropi man of the match yang didapatkannya di pertandingan ini, sambil diapresiasi oleh para pemain Portugal lainnya. Sementara itu, di semi-final lainnya, Belgia ternyata mampu mengalahkan Swedia dengan skor 4-2, yang artinya Ronaldo dan juga para pemain Portugal lainnya akan bertemu dengan Belgia di final piala dunia kali ini. Waduh, menurut kalian kira-kira gimana nih peluang Ronaldo untuk bisa mengalahkan Belgia di final piala dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!